Halo sahabat Youtube, salam berjumpa kembali bersama saya Nenya Hairul Hate dan pada kesempatan kali ini kita membahas bersama-sama yaitu cara agar channel Youtube kita mudah ditemukan oleh orang lain semisalnya channel teman-teman itu masih baru dan susah untuk dicari semisalkan jika ada orang lain ingin mencari channel teman-teman atau video teman-teman dan orang tersebut tidak bisa menemukan channel teman-teman karena channel teman-teman itu masih baru ya teman-teman nah disini teman-teman ada yang perlu teman-teman ketahui di Youtube sendiri ada beberapa settingan yang wajib kita setting yaitu kata kunci channel Youtube nah buat teman-teman yang belum tahu apa itu kata kunci channel Youtube jadi teman-teman kata kunci channel Youtube tersebut tujuannya agar channel Youtube kita atau video Youtube kita bisa mudah untuk ditemukan oleh orang lain teman-teman dan untuk caranya tersebut bisa teman-teman simak video ini sampai habis tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya atau yang baru berkunjung di channel ini tidak ada salahnya buat teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk menyalahkan lonceng notifikasinya jika sudah oke langsung saja kita meluncur di tutorial masuk menggunakan aplikasi Google ke Chrome seperti biasa teman-teman kita tekan titik 3 yang ada di atas lalu kita centang situs desktopnya agar tampilannya seperti di komputer ya teman-teman kita centang situs desktopnya setelah itu di icon pencarian teman-teman ketikan www.studio.youtube.com menunggu sebentar teman-teman nah disini jika teman-teman belum login disini teman-teman tekan bagian login youtube studio oke kita tekan sekarang teman-teman menunggu sebentar teman-teman oke teman-teman sekarang kita sudah masuk di halaman pertama dari dashboard youtube kurang lebihnya begini teman-teman time plan awalnya nah setelah itu teman-teman disini teman-teman disini teman-teman di bagian samping ada beberapa icon disini kita masuk di bagian icon gambar roda ya teman-teman yang ada di bawah oke kita tekan sekarang teman-teman menunggu sebentar teman-teman nah setelah itu teman-teman jika kita ingin memasukkan kata kunci channel youtube kita masuk di bagian halaman channel yang ada di bawah ini teman-teman kita tekan sekarang teman-teman menunggu sebentar teman-teman nah setelah itu teman-teman disini teman-teman ada 3 menu teman-teman yang pertama itu menu info dasar setelan lanjutan dan kelayakan fitur teman-teman nah jika kita ingin memasukkan kata kunci channel youtube kita masuk di bagian info dasar teman-teman setelah itu teman-teman di bawah ini teman-teman ada negara domisi kita masukkan terlebih kita masukkan terlebih dahulu teman-teman negara tempat kita tinggal ya teman-teman oke kita masukkan negaranya karena disini saya tinggal di Indonesia berarti saya pilih Indonesia ya teman-teman setelah itu teman-teman di bagian bawah ini teman-teman ada kata kunci nah disini teman-teman kita masukkan kata kunci channel youtube nya semisalkan channel youtube teman-teman itu membahas tentang apa ya teman-teman semisalkan channel teman-teman membahas tentang tutorial berarti teman-teman tinggal tuliskan saja kata kunci tutorial karena disini teman-teman saya membahas tentang tutorial youtube berarti disini saya masukkan kata kunci tentang tutorial youtube ya teman-teman oke teman-teman kita masukkan kata kuncinya nah disini teman-teman kita ketikkan nama channel youtube kita terlebih dahulu ya teman-teman oke kita masukkan nama channel youtube kita Nah disini teman-teman Untuk kita memisahkan Satu kata kunci dengan kata kunci Kedua ketiga dan seterusnya Kita kasih koma Di akhir ya teman-teman Oke kita masukkan koma Maaf teman-teman HPnya sedikit error ya teman-teman Nah begini teman-teman Disini kita masukkan ya teman-teman Kata kuncinya Oke kita masukkan lagi kata kuncinya Dan disini kita akhiri dengan koma ya teman-teman Oke teman-teman Kurang lebihnya begini teman-teman Kata kunci channel youtube Tapi disini saya cuma mencontohkan saja teman-teman Disini teman-teman bisa masukkan kata kunci Yang dibanyak ya teman-teman Dan juga bisa menyatukan bahasa inggris ya teman-teman Teman-teman juga bisa memasukkan kata kunci channel youtube Dengan menggunakan bahasa inggris ya teman-teman Agar nantinya Tenang teman-teman itu Bisa tembus di berbagai negara ya teman-teman Oke jika sudah Kita tekan bagian simpan Nah oke teman-teman Setelan disimpan ya teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita sudah berhasil membuat kata kunci channel youtube Nah nantinya Jika kita sudah membuat kata kunci channel youtube Nantinya channel kita akan mudah ditemukan oleh orang lain ya teman-teman Oke teman-teman Cukup sekian tutorial kali ini Jika ada kesalahan dalam video ini Mohon dimaklumi Karena saya juga masih pemula Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton